pas jalan sekitaran setengah empat ya setengah empat berdoa saya lihat lagi pada berdoa saya ikut dululah berdoa karena kan Jack tahulah posisinya jadi langsung doa saya ingat omongan si bule di Kawah Gede itu ada kalau jam lima jam lima lah bisa setengah enam tahun ada 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 racun yang memang tidak berbau tidak berasa tapi bahaya gitu bilang Wah kalau berdoa terus ini udah 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 mau sore kan menjam empat kurang seperempat gitu kalau gini terus emang mau jalan sendiri itu tengkora ke masuk ke keryel gitu waktu itu yang saya pikirin keryel aja bilang loncatlah saya bang duluan bus loncat duluan saya lihat Hai kasihan amat ya gitu saya angkat Bang eh angkat kepalanya batok kepalanya dibilang bisa bilang gini karena tri sempet jetak bilang jangan marah ya saya cuman menolongin gitu mau bantuin menyemput akan kamu saya bawa ke bawah gitu mudah-mudahan keluarga kamu ada yang ini lagi ada yang ngenalin gitu walaupun buat saya mustahil dikenalin kan gitu yang lainnya menyisir Bang biasa tasnya terus ada air mineral yang kuning itu itu dibawa dijadikan alat untuk nanti ke bawah lagi tumpah disekitarannya barang putih itu selama itu saya tengkoraknya ini masukin bilang ini enggak bawa kantong apa gitu yang gede gitu oh gitu Oh enggak ada cuman bawa ikan suprik gini Bang 60 liter apa satu memang enggak dipersiapkan kantong mayat apa memang ada kesepakatan ya sudah tidak perlu dimasukkan dalam ngombong mayat hanya cukup masukkan dalam geril gitu saya enggak tahu tuh dibawah apa yang jelas karena tadi niatnya mau dikubur itu mungkin karena anak-anak mikirnya tengkorak lah gitu belum-belum tahu pasir lepas-lepas aja gitu ya ya sudah kita kalau kantong plastik bawa cuman udah enggak bau enggak bau udah enggak bau gitu Hai tariklah Bang tarik tengkoraknya yang tadi saya kumpulin giginya yang yang kelupas saya liatin gitu ya biasa gitu udah nah saya yang Pak Iya ya maaf ya Bang saya bilang anggap saja ini sebuah pembelajaran untuk semuanya gitu eh mudah-mudahan ya pengalaman ini jadi contoh jadi contoh lah gitu jadi contoh gitu mau menolong siapapun atau bentuknya apapun juga tetap harus memperlakukan dengan baik gitu tangan tangannya Bang tangannya karena kalau masuk heril itu menurut saya kepanjangan saya petahin Bang ya di bukan dipatahin sengaja gitu di itu masukin gitu Bang terus lutut-lututnya ini gitu saya gitu kan ada kulitnya gitu saya kulitnya diginiin Bang supaya kulit kerasnya biar supaya ini doang gitu karena pas saya coba kan copot Bang nih pas ditarik ya copot bilang dimasukin ke keren normal segini itu deh pahaknya ah bilang nah pas saya kerker gitu mau bikin teman-teman pada teriak di atas weh weh jangan begitu eh gitu ame lagi Oh udah turun-turun turun-turun itu ya sudah terlanjur sudah semuanya sudah masuk tinggal yang rambutnya apanya gitu habis itu sudah lah Bang di packing segala macem yang sebilang maaf ya mudah-mudahan ini menjadi ya ladang amal saya gitu menolong lah ketunia menolong karena pahamnya itu ya karena pahamnya itu aja gitu udah bawah nah bawa bergeser ke tempat kita ngebes itu kan harus menjauh dari kawah dari kawah gitu disitu pas jam 6 jam 6 maghrib mau maghrib eh ini harus bergerak cepat gitu karena ini maghrib digendong sama pertama itu yang gendong Jack ngendong tuh saya di belakang karena saya capek pengen cepet nyampe jadi ngikutin yang bawa apa tangkorak gitu gitu Oh jalan lah Bang jalan pas keluar kawah itu jalan yang mau ke apa ke jalur utama yang mau ke karena tanjakan setan keluar disitu tuh ya malam-malam masa iya sih ada burung hitam gitu kayak yang saya saya bilang begini karena saya tepat ada disitu gitu sama almarhum almarhum Abidin waktu itu Oh Bang Abidin ya mungkin temen-temen kebanyakan yang ngemeleh karena bedanya bisa di apa dikejar sambil di ini tas yang dibawa Jack itu lari Bang sambil dipatok-patoknya burung itu iya wah patok-patokin itu jalan itu sampai ke air panas Hai pos pemandangan hilang tuh Hai lalu saya gendong lagi gantian ya udah cek saya lari lagi Bang itu pas di apa pasti panjang Cangan kita singkat kalau gua ini mah enggak tapi Bang seberat-beratnya tengkorak Bang seberat-beratnya gitu diangkat juga kalau begini kan ringan tapi kayak bawa beban apa-apa gitu berat banget tapi ya jalan gitu maksudnya berat sampai lah panjang Cangan pasti panjang Cangan gantian sama almarhum yang lain juga ngikutin cuman karena kita lari yang lain karena ya udahlah gitu kalau ini jalan Hai di laga biru apat laga biru sih ya Hai saya tepat di belakangnya almarhum almarhum kayak ditarik gini dilempar gitu ke belakang Sampai bilang Allahu Akbar ya kayak gini lagi jalan-jalan iya ditarik kayak dilempar gitu ke belakang Allah wakbar Astagfirullahaladzim gitu kan tahu sendiri almarhum badannya segede apa jangkung yang tinggi gede gitu ya udah tinggi dalam sudah sampai ke bawah gitu sampai ke bawah almarhum ke bawah gua ke Resot yang lain masuk Resot itu apa coba yang aneh orang-orang kayak sudah tidak melihat gua lagi eh cuek WG denger suara lah denger suara gitu apa memang karena saya sudah ngedrop gitu badan sudah ngedrop jadi enggak 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 gitu terus udah ngerasain ih masuk angin kayaknya gitu apa gitu Bang udah udah pusing sampai di bawah Cenggak tahu lagi kabar itu dibawa kemana anak-anak ada di mana tapi yang saya lihat di Resot itu kayak orang lalu lalang gitu tapi ngedropa ngakri enggak ada saya di kursi cuman saya waktu itu kan pakai masih pakai handphone yang SMS SMS nyem-nyeng bisa terjemput ke Cibodas enggak enak badan eh cuman segitu doang saya SMS nah sambil lonjoran ginilah di kursi di di Resot tapi saya masih lihat karena rame di Resot rame Bang di luar rame di dalam rame gitu loh saya gini ya jadi di Resot apa memang saya ngedrop atau apa gitu ketiduran Bang entah ketiduran saya mimpi mimpi gimana sih mimpi kayak beneran itu loh perasaan mimpi gitu tapi kayak yang bener gitu jadi setengkorok itu jalan Bang dari bawah waktu dengan wujud yang sudah kembali normal Enggak nengkorak jalan gitu ya masih utuh bukan belum lipat apa belum belum ngomong gini ngomongnya Sunda antar ke naik yang terin saya gitu saya bilang enak aja saya nurunin jauh-jauh gitu dari atas kamu mau menyempurnain lah gitu mau ikut ini memintain jalan aja sendiri nih bawa headlamp saya kasih headlamp di dalam mimpi saya gitu setelah itu saya sudah tidak ingat apa-apa sudah tidak ingat apa-apa yang terjadi ya segala yang enggak udah nggak ingat ada yang disitu enggak 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 atau ada yang gotong itu digendong bawa ke mobil enggak 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 jadi Hai disitu Bang disitu saya Hai perasaannya perasaan ditidur saya itu saya ada di maleber sini ada di kampung lagi kampung tapi kampungnya beda Bang di maleber tapi hijau gitu Hai hijau gimana sih rumput ini baguslah bagus pokoknya tuh bilang maleber sih gini yuk keren bilang gitu ya tapi saya nggak ketemu itu dengan siapa-siapa tanggap sendiri ya gitu Nah jadi ya ini mah anggap aja mimpi-mimpi anggap saja mimpi atau orang gila lagi cerita gitu dengan mimpinya gitu tiba-tiba datang dua orang kayak zaman dulu lah gitu Hai dia cuman bilang Hai saya ditugaskan untuk menjemput anda gitu di mimpinya ya Bang dalam bahasa Sunda bahasa Sunda dalam bahasa Sunda tapi aneh Bang gitu seneng Oh balik seneng-seneng ada yang jam putih di bawah lebang jalan gitu jalan itu bukan jalan bebatuan yang kayak gini enggak jauh tapi 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 saya mengenali itu pas sampai ke Curug Surya Salira karena kan saya lahir Epo Luntirpal dulu ya saya disitulah mainnya jadi nggak mungkin saya nggak kenal tempat itu tapi tempat itu menjadi gerbang yang indah gitu gerbang yang indah yang bilang kalau kamu mau naik gunung gede lamun Maneha yang naik gunung gede Hai tah jalan diusya teh jalan ini jalan ini ini yang benar dikasih tahu baca bismillah tiga kali ya bedo Allah disitu jangan lewat yang sana kalau lewat sana kamu kamu aja kamu sama aja melewati gerbang ini itu enggak sopan jalan lagi yang anehnya selama perjalanan itu itu Bang saya tidak bisa bertanya kenapa ada dimana enggak bisa saya hanya mendengarkan mendengarkan melihat itu cukup ini tuh nggak nggak bisa ngapa ngapain nggak bisa ngapa ngapain maunya kan banyak pertanyaan gitu ini enggak anggap pokoknya Bang tapi saya tidak merasakan sedih senang masih dalam kondisi di dalam mesin kawah gitu nah saya kok curug surya salira jadi indah begini ya gitu ada bak yang saya kenal dulu tempat kita mandi kita bersihin sampahnya indah gitu kolamnya gitu jalan aja gitu jalan Hai saya menemukan hal yang memang dalam seumur hidup dalam seumur hidup saya gitu saya menemukan melihat sosok-sosok yang apa ya yang orang kelindes gitu banget lebih hancur daripada itu gitu tapi pasar sebentar kengakri jalan didampingin sama dua dua orang lah ya dua makhluk atau dua orang di saat perjalanan kengakri ngeliat sebuah pasar pasar isinya banyak orang banyak orang tapi dengan kondisi fisik yang hancur pasar sih orang jualan gitu tapi mereka kayak yang di kawah saya ada tapi mereka enggak melihat saya atau tidak tidak gini itu enggak ada cuek aja dengan aktivitasnya gitu jadi yang seolah-olah kejadian di kawah itu kayak gini gitu jadi cuek aja bang gitu padahal saya kalau misalkan ngomong ini ada di alam mana sih sebenarnya gitu nah jalan lagi bang gitu setelah pasar ini sininya cuman dampingin aja gitu jalan lagi gitu Hai sampailah ke saya nggak nggak mengenali itu apa itu atau kawah atau apa cuman banyak jendela-jendela tinggi dengan pintu-pintu yang besar gitu megah kayak sebuah istana gitu masuklah ke situ saya bang bahwa pas masuk ke situ masuk nah disitu mulai saya berontak saya sampai netesin air mata lagi tuh mak pengen pulang ya main balik itu saya panggil ke ibukan emak ya-emak yang balik yang balik itu kenapa saya melihat sebuah jembatan jembatan itu orang Bang orang semua itu saya mulai masih orang manusia Iya manusia Hai saya sampai yang mak yang balik itu cuma gitu jadi nggak kuat mak mak banyak tapi enggak bisa ngomong nggak bisa ngomong gitu cuman sih si penjaga-penjaganya ini cuman bilang ini orang-orang yang orang dululah yang yang perjanjian juga lama saya enggak tahu ya saya enggak tahu cuman anggap ya yang bilang saya tadi anggap saja ini ini hanya sebuah mimpi saya gitu setelah kejadian di Cibodas mimpi saya gitu jalan abang diantara jembatan itu ada yang senyum ada yang menangis ada yang menjerit gitu di perjalanan itu saya injek saya menginjek itu soalnya menginjak orang-orang yang dijadikan jembatan enggak tapi di samping-sampingnya ini juga banyak pemandangan orang-orang yang kita nangis tahu enggak ini yang yang di injek saya itu yang nangis yang senyum emi yang biasa saja gitu saya melintas itu gitu di mimpi itu gitu dengan kondisi badan yang hancur atau utuh-utuh orang ini orang di sini orang-orang ya gitu jalan sayang Oh ini alun-alun jadi saya lihat ih itu batu dongdang atau apa ya jadi saya hanya melihat itu batu dongdang gede Bang dengan posisi dongdangnya itu batunya itu gede tapi di sebelahnya ada mesjid kaya mesjid lah gitu mesjid pulak gitu orang-orang ya udah nah terus Hai kan itu alun-alun timur ya Bang saya diem tuh disitu mak mak gitu saya bilang berontak lagi tuh mak 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 yang balik itu yang pulang-pulang mak gitu tolong-tolong mak gitu udah mulai merasakan hal yang ketakutan gitu di asalnya senang jadi mulai tidak mengenali bahwa ini bukan alam saya gitu mak mak pulang-mak pulang gitu pengen pulang tolong-tolong gitu terus saya itu jalan lagi tahu nggak Bang air yang apa di alun-alun timur di alun-alun timur itu kayak ada satu air terjun air terjun itu yang ngedoanya panjang orang-orang putih mengedoain air itu gitu sampai ke bawah si pengawalnya ah tidak bilang cuman bilang satu hal ini air yang ngalir yang ngalir ke pancuran emas itu udah gitu udah panjang itu bang panjang itu yang orang-orang banyak banyak banget gitu orang-orang tapi saya mulai tidak menikmati itu dunia itu saya sampai mulai apa ya kalau dianggap menangis menangis gitu ya Mak pulang itu emak aja yang dipanggil maksudnya minta tolong lah gitu minta tolong itu minta tolong jalan lagi Bang jalan saya menemukan lagi di pasar itu yang saya kira itu adalah kandang badak menemukan pasar lagi itu yang kayak di maleber itu kanang badak yang saya kiri itu kanang badak tapi dengan saya yang sama saya tidak menemukan pohon-pohon besar sepanah aja hijau pokoknya hijau sehijau hijau nyala gitu biasa lagi lagi terus ke bawah lagi saya menemukan pasar lagi itu kayak di air panas yang di bawahnya itu jalan ke situ tapi selalu hancur orang-orang yang di pasar itu saya tidak menemukan orang normal orang normal enggak beres sampai bawah saya mulai nangis Bang di mimpi saya saya nangis pas mau keluar apa ada sebuah gerbang itu saya nangis Hai angis bang saya mah bilang mah pulang mah pulang gitu pulang gitu tapi yang dua orang ini bilang kamu belum waktunya pulang Hai ini mimpi-mimpi saya Bang itu kamu belum waktunya pulang panjang bang Hai tapi saya melihat sebuah gerbang kayak yang saya lihat di maleber gerbang-gerbang moga-moga gerbangnya ternyata itu sepikir Alhamdulillah pintu keluar saya sampai Cibodas mungkin ini Cibodas gitu tapi beloknya ke pancuran emas ternyata pancuran emas yang pernah saya kunjungi yang tidak menarik ya di menurut kasan ya kecil kan ternyata disitu tuh indah indah banget Bang indah banget indah banget lah gitu jadi sayang kalau tempat itu kok dikotori gitu tapi Hai enggak apa perasaan mikir begitu tuh tetep siang saya panggil mau pengen pulang mau pengen makanya perjalanan di alam sana tuh dari maleber sini cuma dua jam setengah atau kurang gitu singkat banget gitu Bang oh makanya mah gitu mah itu lama banget Bang ma maafin maafin gitu maafin pengen pengen pulang itu pengen pulang jadi si penjaganya berdiri aja disitu Hai pengen pulang mak gitu pengen pulang beres disitu saatnya kamu pulang Hai maneh waktu namanya balik gitu jadi ada kata-kata yang maneh dibawa ke alam iya bukan berarti maneh balik ke alam maneh maneh jadi sakti terakhir ngomongnya begitu Hai jadi istilahnya bahasa Indonesia nya kamu dibawa ke alam ini bukan berarti kamu keluar dari sini kamu jadi sakti ya tuh ikuti tuh ngilukin cahaya nuletik ada sebuah pelita kecil Bang banget jauh banget Bang saya ngikutin itu dari mulai titik gerbang itu sampai pelita itu saya nangis Bang nangis maaf minta maaf yang saya itu ya emak saya gitu jalan sampai jalan dalam pelita artinya artinya itu kondisi gelap atau gelap gelap-gelap pada saat lewatin gerbang dilepas disitu gelap jadi gelap-gelap jalan aja Bang gitu ya di kegelapan itu cahayanya jauh patokannya hanya satu cahaya nangis Bang nangis gitu jalan gitu makin lama lebar 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 gitu Bang keluarlah gitu disitu sebilang Eh ada yang kelihatan Ada apa nih banyak orang sadar Iya banyak orang bang 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 dari tidur yang di resort eh eh udah di rumah sekarang udah di rumah di rumah tidurnya di resort di rumah tidur di resort bangun udah di rumah dengan kondisi orang rame bilang ada santri gitu santri ada mas itu Ah udahlah pas ditanya ada apa, ada apa bilang, lapar saya bilang bang lapar, saya bilang makan lah bang, banyak dikasih makan banyak bilang 5 piring mah kurang gak ya bang tapi kata si Pak Ustadz yang ngaji disitu udah stop dulu kasihan jadi makannya di stop kalau gak di stop mungkin terus terus makan gitu dia bilang masih ada apa gitu dirumah ada apa ada bangun susah kelemas pas saya lihat mas saya nangis terus jadi pas bangun itu keluarga histeris bangun emang ada apa gitu ya nanti aja ceritanya ngekewe cari tanah penting mah mana balik deh yang penting mah kamu balik lagi gitu emang ada apa setahun saya naik gunung turun tidur udah itu bang dimimpinya itu gitu 2 jam setengah paling lah gak lama orang cuma dilihatin ini suruh nonton lah suruh nonton jadinya ini itu aja di apa di mimpinya itu gitu nah selama saya tidak sadar itu kan saya tidak tahu saya juga apa ya lama lah 3 hari pemulihan itu bisa seminggu gitu dari mulai bangun itu bangun seminggu pemulihan itu belum ada yang cerita orang-orang belum ceritalah emak pada saat kan akhiri udah udah terlihat normal gitu cerita emak waktu itu terus petugas dari balai dateng terus ada tim sar dateng gitu ngeliat karena saya sudah siuman gitu mereka pada dateng pada ngomongnya tuh hirup ken emang cina gitu hidup lagi hidup lagi cina gitu emang aing pai gitu emang saya kenapa gitu bercerita lah bang gitu bercerita ini cerita yang menyaksikan di saat saya tidak sadar gitu jadi cerita awalnya kamu itu tidur selama 30 hari pas dibawa ke dokter dibalikin lagi karena tidak ada penyakit apa-apa gitu dibalikin lagi tapi kondisinya tidur tidur ada tidur jadi ceritanya 30 hari pas saya bilang 30 hari orang jalan 2 jam paling 2 jam setengah 30 hari gimana saya cuman bengong aja dengerin gitu jadi selama saya apa tertidur itu gitu saya diajak mimpi lah gitu banyak mimpi 30 hari 30 hari kayak orang apa ya linglung apa bang yang orang gak jelas gitu orang ngomong gak ngomong gak melotot makan gak makan gak selama selama satu bulan itu tapi kan ya dicoba dimasukin juga kan gak ada gak ada reaksi gak ada reaksi apa-apa makan gak terus katanya ada senyumnya kalau malam itu bikin serem orang senyum nangis teriak gitu jadi kadang keluarga juga suka bangun kaget geser gitu karena teriak tiba-tiba nangis gitu selama sebulan itu ganti baju itu bang bisa semenit sekali atau dua menit sekali karena apa keringet basah basah buka lagi ganti lagi buka lagi ganti lagi selama sebulan gitu berarti kita flashback di awal pada saat Kang Akri tidur kan di resort itu dibangunin gak sama temen-temen disana eh ya gak tau gak cerita orang resort dibangunin gak bangun-bangun terus diangkat bawa rumah sakit nah datanglah nyem cerita jadi nyem yang jemput oke nyem jemput kesana cuman Kang Akri kan tidur bangun bangun dibonceng sama nyem tadi bonceng tapi saya emang gak tau saya tidur aja gitu kata si nyem dibonceng pegang gitu tapi gak ngomong gak ngomong pulang ke rumah pulang ke rumah udah udah rame lah bahwa ya Akri koma gitu dibawa ke dokter dibalikin lagi udah pasrah nah saya berpikir kalian lagi ngebohong apa saya saya sempat berpikirannya gak percaya lah ya kalian sedang berbohong apa sih orang saya naik gunung paling jalan 2 jam setengah terus kalian bilang sebulan 30 hari maksudnya saya bukan anak kecil gitu maksudnya gak usah ngomong yang aneh-aneh gitu jadi gak percaya bang kejadian itu gak percaya ngomong sampai emang iman datang ya yang ngaji datang bilang sampai banyak orang yang ngasih uang yang ngasih uang biasanya lihat uangan langsung emang enggak lempar buang buang gak ada barang yang diambil pokoknya semua yang dikasih dibuang cuman saya bilang kalian ya bohong saya bilang bohong kalian berbohong gitu apa ya bang gitu cuman enggak mesti pada saat ngakri yakin bahwa itu bohong kan ngakri sempat cross-check bener gak sih sekarang tanggal berapa hari apa sempat cross-check enggak belum jadi tetap akhir menganggap bahwa itu tidak 30 hari ada bohong lah agak lagi bilang ke emak eh ulasok ngebohong gitu orang ngotot tuh bohong siate cina gitu batur teh curi tiap malam tuh ada yang ngaji tiap malam ada yang ngaji selama 30 hari selama 30 hari gitu Hai ada yang ngaji Bang di rumah itu gantian gitu selama 30 hari Hai tapi belum belum percaya karena bilang habis naik gunung balik lagi gunung paling dua jam setengah ya cuman keselnya itu saya sempat bukan marah ya kesel mak mak tenyah lagi linkabudak gitu mak enggak sayang lagi bukan sama anak saya minta tolong teriak-teriak sampai nangis gitu kok enggak ada yang nolongin gitu maksudnya makna kalian dimana gitu ketika saya minta tolong sampai nangis ketakutan gitu enggak ada yang muncul gitu itu aja yang dikeselin jadi omongan-omongan orang-orang tentang 30 hari nangis senyum bilang enggak percaya Hai tapi nyatanya ya satu kampung itu tahu tahu seluruh orang menyaksikan itu gitu jadi bukan keluarga aja udah banyak yang ngejengukin udah banyak yang bahkan dari pihak Taman Nasional timsar yang macam ada beres di situ Hai nah ini Bang ke apa ya saya mulai saya tidak memikirkan lagi saya tertidur 30 harinya belum percaya lah tidak saya percaya aja kalian ngomong apa saya nggak percaya gitu Hai nah pas bangun bulan pertama merasa diri sudah pulih saya bangun bang Hai sekirata sekitar jam 8 malam saya keluar dan saya ya Allah teriak kenceng bangun bang bang Hai jadi saya melihat kayak orang-orang yang dipasar yang hancur-hancur itu melihat lagi iya saya lari ke dalam iya jadi saya lari lagi ke dalam saya kayak gini gitu sampai saya bergetar gitu ya gimana sih orang yang takut lah ikan saya mah merindingnya seterusnya saya orang awam maksudnya bukan yang teman-teman saya tahulah satu tempat bermainnya barang maksudnya bukan yang punya faktor apa-apa enggak ada orang biasa lah ya saya orang biasa gitu tapi bisa melihat hal yang kayak gitu buat saya bukan yang ih saya keren enggak Bang kesiksa banget Bang melihat itu tuh akhir seterusnya beberapa hari di saat itu apakah cuman sekali saat nggak kangen keluar itu hampir tiga bulanan berarti setelah sakit itu bisa melihat semuanya setelah kaya orang-orang saya tertidur itu tuh tiga bulan prosesnya Hai gitu ya bulan jadi hidup ketakutan lagi dalam 3 bulan ketakutan dalam nyatakan sekarang jadi nyata gitu kayak sempit gitu kayak sempit aja gitu sih karena banyak makhluk-makhluk gitu sempit pada akhirnya saya dibawa sama Mamang ke Sukabumi Mamang ke Sukabumi apa namanya titirah lah ya gitu apa apa di hijrah lah gitu jadi dibawa dulu kesana diobatin lah disana batin itu dua mingguan disana pulang lagi kesini dan Alhamdulillah sudah tidak sudah sempit kayak yang normal kembali gitu normal biasa makan enak lagi segala biasa bercanda lagi main lagi ke Cibodas nah disitulah saya tahu Bang dari Cibodas dari Cibodas itu saya tahu dari teman-teman Sar mereka menjelaskan lagi lah bahwa ternyata 30 hari itu benar bukan bohong yang benar itu mereka bercerita ada yang nanya maneka mana wae mani kamana Cina gitu 30 hari padahal dari tidur itu kayaknya pulang kerubatnya cuman dua jam setengah gitu jalan itu Bang tapi dari situ juga benar-benar eh siah goblok geruas air apa enggak ya maksudnya kaget gitu Bang maksudnya 30 hari ya lama gitu Hai dan enggak percaya dia cerita-doe cerita-doe cerita harusnya sih teman-teman yang lain menceritakan teman-teman ini harusnya yang yang tahu ketika gua tidur tuh iya orang yang kayak Oh hey yang bulak-balik terus itu gitu ya hari ngedamping lihat oh gitu Jadi kalau saya kan cuman enggak sadar bohong sih ya bohong manih gitu karena Hai saya tidak ada tidak pernah terpikirkan hal itu lubang gitu nah pada saat di di Cibodas di Montana lah di Cibodas di teman-teman volunteer di teman-teman Sar akhirnya dapet cerita juga asal-asalnya kenapa kan akhirnya bisa kayak gitu kan di awal tadi hitin Tengkorak betul betul bener berarti kayak akhirnya sadar dan ingat nah terus kelanjutan si Tengkorak itu seperti apa ini khusus Tengkoraknya dulu nih itu Tengkorak itu diperiksa di bawah ternyata kan rangci anjur kok ketemu dia jiarah lah gitu Oh dan keluarganya juga sebenarnya sudah mengikhlaskan mengikhlaskan gitu yang tidak ada namanya juga ini jadi sebenarnya tidak ada masalah dokter juga kata si petugas cuek cuak saja sebenarnya gitu nah itu gitu ada indikasi tapi mungkin ada nah yang maksud gua mau bilang gitu anggap saja kita maksudnya dengan kondisi saya begitu tuh mudah-mudahan teman-teman tidak melihat caranya kesalahan apa yang dilakukan ke akhirnya maksudnya efeknya adabnya gitu yang 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 harus diambil tuh adabnya gitu jadi jangan melihat salahnya tapi kita ambil hikmahnya gitu artinya pada saat itu mungkin ya ada meskipun orang tua orang tua dari Kangakri atau Kangakri sendiri akhirnya bukan yakin ya mungkin ini gara-gara saya yang tidak menggunakan adab atau cara yang benar pada saat menangani si Tangkorak tersebut ya kata si petugas-petugas menjelaskan itu ke keluarga bahwa sebelum kejadian ini akhirnya begini-begini akhirnya itu adalah ikut sar sana itu saja sih makanya ya itu memurni kalau dianggap mungkin salah satu faktor mungkin ya ini kita nggak pernah tahu kenapa alasannya alasannya apa sampai begitu cuman mungkin salah satu faktor itu dari situlah saya ya sudah lah maksudnya saya jadi berpikir mau itu binatang mau itu pohon mau itu manusia yang tidak terberwujud mau apa itu tulang yang hanya tulangnya saja ternyata semua ada yang punya jadi saya belajar dari situ ya harus punya adab dimanapun gitu itulah Bang jadi sampai detik ini saya sampai sekarang ini saya tidak tidak pernah apa ya memperlakukan hal hidup dengan begitu saya takut banget takut takut kan ada pertanyaan titipan pada saat kengakri tidak sadar yang kata orang 30 hari yang awal kengakri jadi nggak percaya dan akhirnya percaya setelah main komun kanan ada nggak mungkin dari orang yang dituakan orang pintar segala macem itu yang menceritakan bahwa ini sebabnya ini ininya tuh ada tidak ada Hai salah satunya yang ngaji di tempat Oke itu menceritakan saya cerita Oh langsung Hai paginya setelah dia tahu dia tidak tidak berdebat disitulah tidak mempertanyakan banyak dia pulang pulang sorenya paginya dia datang lagi dan ngobrolin jadi dia hanya ngasih tahu yang tadi saya bilang Bang apapun bentuknya apapun jenisnya apalagi itu manusia terlakukan perlakukan dengan baik itu ada yang punya maksudnya terus ada lagi yang saya tuakannya api tapi tapi kalau dibilang goblok ya ngobrolin gitu tapi pasti ada hikmahnya ya kalau itu diceritakan kepada orang bukan terkesan kamu ingin menjadi eh saya keren tahu deh saya berani tahu bukan itunya mudah-mudahan orang melihatnya jangan seperti itu biar tidak seperti ini Oke gitu itu yang memang saya ya itulah gitu yang mungkin kalau ada istilah atau pepatah atau ucapan orang bijak utamakan adab ya baru ilmu gitu kan ya mungkin saat itu pengakili melakukan hal itu bukan karena tidak tidak beradab dan tidak berilmu cuman mungkin kurang banyak makan asam garam dan tidak pernah menangani hal seperti itu yang benar seperti apa karena ada basic sebetulnya yang tadi yang dari Kang Akri bisa bisa melakukan sampai bisa melakukan hal itu sedangkan teman-teman yang lain berdoa Kang Akri berdoa sebentar dan melakukan karena pasti ingat satu hal kalau jam lima akan ada racun yang keluar pasti pertimbangan Kang Akri daripada ini tapi semua disini kena keracunan buru-buru lah itu mungkin sebabnya karena itu sosok Akri muda seorang volunteer yang jiwanya adalah bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan ya mungkin itu mungkin ya salah satu potensi atau apa sih eh bukan apa sih namanya ya ya selalu salah satu alasan bahwa Kang Akri harus melakukan itu ya mungkin bisa jadi itu ya kan tapi ternyata salah karena ketidaktahuan banyak hikmahnya tapi tapi sampai detik ini saya ngepercaya bahwa 30 hari saja sampai dulu begini walaupun semua orang tahu bahwa itu 30 hari walaupun si Doe bilang manisya 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 karena ada di luar nalar gua aja Bang jadi sebenarnya saya mengiyahkan tapi hati saya nggak yakin nggak yakin artinya Kang Akri hidup terkekang hidup tersisa satu bulan hidup terkekang tiga bulan empat bulan berat hidup Kang Akri di masa itu 30 hari entah itu disebut mati suri ya bisa juga mungkin kali ya Kang kalau orang sini bilang atau orang tua sini bilang Kang Akri mati suri atau di bawah lembut nggak tahu pokoknya wangi pokoknya tidak sadarkan diri tapi juga bisa nangis bisa segala macem selama satu bulan setelah satu bulan tiga bulan berikutnya Kang Akri bisa melihat segala macem artinya seolah-olah kayak mata batinnya terbuka lepas itu apa itu masih ada efek dari mimpi itu jadi kebawa atau apa gitu saya nggak tahu emang enggak Sok nanti kalau kurang jelas saya ulangin pertanyaannya kan jadi aku kan nggak percaya nih selama 30 hari itu ya anggap lah ini ya bukan koma lah kalau koma kan tidur terus-menerus tapi dia ada bangun tapi kan ya ngosong lah kayaknya juga paling kayak nggak ada sukmanya lah gitu kan ada nggak ada tapi sukmanya entah kemana gitu ada nggak yang menjelaskan yang menjelaskan apa yang terjadi selama aku selama 30 hari itu ya waktu kenapa ada yang menjelaskan secara secara goiblah gitu secara goiblah gitu kalau misalkan secara real ya orangnya ada orangnya ada akhir itu kemana sebetulnya itu kemana ngapain gitu apa yang apa yang ke Akri alami selama itu ada yang menjelaskan nggak nah temen-temen ini Kang Dohit tadi nanya takut suaranya nggak nyampe gua gua bahas ulangnya jadi kata Kang Dohit ada nggak orang bukan orang ya secara goib ya secara goib yang selama perjalanan Kang Akri itu kenapa Kang Akri itu dibawa selama 30 hari itu kenapa gitu alasannya apa gitu Kang ya yang sehatnya tuh apa yang Kang Akri alami sih selama selama 30 hari itu tapi secara goibnya karena kan seraganya itu ada oke selain yang dua jam setengah tadi perjalanan dua jam setengah jadi ada pertanyaan bahwa selain yang Kang Akri alami dua jam setengah itu ada tidak informasi yang yang menyatakan bahwa Kang Akri itu atau ngapain atau Kang Akri masuknya ke dunia apa atau segala macam ada ada walaupun tetap kalau untuk tidur 30 harinya tidak sampai detik ini saya tapi kalau untuk secara goib-goibnya ya api saya memang dijelaskan pertama dibilang Hai segala sesuatu harus pakai ada betul ya adik api Hai jadi maneh dibawa KD itu teh memang bener lain-lain jadi sakti gitu ya kamu mau dibawa kalam sana itu bukan memang untuk jadi sakti untuk jadi sakti tapi kamu dikasih tahu bahwa segala sesuatu itu sudah ada haknya masing-masing termasuk jembatan yang diceritain itu gitu dan mungkin jasad itu juga salah satunya kamu mengambil atau mematahkan atau apa yang bukan hak kamu gitu gitu secara singkatnya begitu tapi pas saya jelasin bukan begini 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 ya wajar wajar bahwa saya diperlakukan seperti itu untuk melihat hal-hal itu gitu dan berterima kasih kepada Tuhan tuh ya kamu bisa balik lagi ya dan akhirnya punya pelajaran yang sangat berharga untuk bisa menghargai sesuatu hal apapun itu yang harus kamu syukurin ya kamu balik lagi gitu karena tidak semua orang bisa kembali lagi tapi gitu nah itu nah ini pertanyaannya agak ke Kang Nohe saya nanya ke Kang Kang Nohe karena Kang Nohe kan yang hampir siap hari bisa dibilang ya karena satu rumah deket teman kecil segala macem kan selama 30 hari itu mengakhirkan mungkin yang tadi bilang nggak makan segala macem apakah memang bener nggak bisa ada masukan makanan ke dalam mulutnya ya karena kami jadi raganya saya kenal teman saya cuman sifat sikap lain 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 sikap sifatnya lain itu apakah dia berperilaku aneh atau dia hanya diam pelangga pelongo gitu ya aneh itu kan kita kalau misalkan ketemu ya kayak ya kayak sekarang gitu kan saya kan paling mingg gitu kan eh nggak respon tapi mata melek ini kayak gitu misalkan ya posisinya gitu misalkan misalkan saya tanya nih misalkan dia nggak jawab? muka lempeng gini aja artinya 30 hari itu bukan tidur aja ya beraktifitas ya duduk diem cuman ya ya kayak kita di bege-bogain itu kayak kosong lah ya kayak kita tuh kayak nggak ada gitu tapi memang bener nggak bisa masukkan makanannya ya kayak karena ya apa ya kalau lihat fisik kan dia juga berubah fisik-fisik secara makin kurus makin habis kecil katanya jadi kurus-kecil ya kan nggak ada di infus juga nggak ya ya karena kan tadi ya dibawa ke rumah sakit pun bilangnya nggak ada yang sakit orang nggak sakit orang nggak ada gejala apa yang bilang harus ditungguin deh emang iman ini mah masih ada gitu ini anak masih ada cuma sukmah raga ada sukmahnya nggak ada sukmahnya nggak tahu lah Allah- Allah ya sikap, sifat, fisikin fisik tetap tapi semuanya berubah selain fisik kadang-kadang bang kalau misalkan itu kita juga jadi serem lah lihatnya ya 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 apalagi kalau malam-malam tiba-tiba teriak tiba-tiba nangis bayangin emang kayak apa takutnya neng lah yang adek paling kecil tuh bantet dia paling yang tiba-tiba lari dia tuh karena ketakutan gitu kata-kata sih kata ini tapi walaupun sudah dijelaskan saya ya saya percaya apa yang dijelaskan api tentang tidak beradab tidak punya tidak punya adab atau tidak tidak punya aturan gitu tapi saya sampai detik ini kalau untuk tidur atau tidak makan sebulan mah tidak pernah karena sampai detik ini saya yakin saya hanya 2 jam setengah lah tidak lebih daripada itu keyakinannya masih disitu nah sebetulnya sih banyak pertanyaan tau gak enggak sok biar jelas nggak apa-apa biar jelas nanti kalau nggak nggak kedengeran tak tanyain lagi karena selama selama ya saya anggapnya lelambutannya tuh hilang dibawa gitu kan dia kan hanya bisa melihat dan mendengar kan dia tidak bisa berucap dia pun sebetulnya kan pengen tau kan selama dia dibawa tuh kan sebetulnya apa gitu pengen taunya tuh itu ya mungkin karena alasan bukan haknya untuk tau itu cuma karena dia gak bisa bertanya terus juga yang bapak tidak menjelaskan apapun cuma cukup ikutin aja saya nanti istilahnya di pelangi nah mesti gak tahu Kang Akri sendiri pun gak tahu ya pokoknya saya menganggap itu sebuah mimpi saya biar ringan lah ya itu sebuah mimpi saya yang sampai detik ini saya jadikan pelajaran dan banyak hikmah disitu orang-orang mau bilang sebulan kayak orang gila sebulan ya mati suri gak percayalah pokoknya enggak saya sekarang ini sedang mengambil hikmah itu sampai detik ini ya Alhamdulillah saya kembali lagi dengan doa-doa orang tua orang tua teman-teman segala macam ya terima kasih lah gitu sadis sih artinya saya jujur Kang maksudnya dari mendengar mendengar yang Kang Akri sampaikan mendengar beberapa cerita dari Kang Dohe dari siapa ya teman-teman di Maleber gitu kan saya coba menempatkan diri saya sebagai keluarga keluarga Kang Akri yang serumah gitu kan apalagi ibu gitu kan seorang ibu anak sakit 1-2 hari panas gak sadar dan bahkan pingsan 15 menit setengah jam itu rasa was-wasnya kayak apa gitu kan apalagi beliau harus menyaksikan 30 hari full anaknya seperti itu wah itu yang ya buat buat gue bukan perjuangan yang mudah mungkin Kang Akri bisa aja wah gak percaya saya iya dibalik ketidak percayaan Kang Akri ada sebuah perjuangan berat yang ditempuh oleh keluarga untuk menghadapi Kang Akri saat itu gitu kan itu yang yang saya gila ini sih bukan sesuatu yang ringan Kang bukan sesuatu yang ringan gitu kan tapi apapun lah apapun hal itu yang dirasakan oleh Kang Akri yang sampai detik ini Kang Akri masih menganggap bahwa ini adalah sebuah ya hanya mimpi gitu kan biar ringan hanya mimpi dan akhirnya mendapatkan pengetahuan dan oh jadi akhirnya paham dan bisa menjadikan Kang Akri jauh lebih baik dibanding Akri muda zaman dulu gitu kan yang ya yang beginilah yang begitu kan karena jiwa jiwa sok kan kalau gosok jiwa volunteernya bener-bener sadis gitu kan pokoknya jangan sampai temen-temen kita nih kena menanggulang itu lebih penting dibalik itu semua Kang artinya ya Alhamdulillah syukur Alhamdulillah saya ikut ikut senang juga dengan semua apa yang pernah terjadi dengan Kang Akri di masa itu menjadi Kang Akri yang sekarang gitu kan mungkin kalau temen-temen gak kenal Kang Akri kayak apa nih sekarang ya gak bisa membandingkan kalau saya kan karena tahu ya Kang Akri kayak apa dan mendengar cerita ini kayak begini ini saya rasa bukan perjuangan yang percuma ini suatu suatu pengalaman yang bener-bener bisa membuat Kang Akri jadi mapeng ya itulah temen-temen entah temen-temen bisa menyimpulkan ini sebuah matisuri lah dongeng kah dongeng kah hayalan kah mimpi kah sukmanya diambil sama makhluk gaib lah masuk ke dunia lain kah apapun itu tapi semua dibalik cerita Kang Akri ini semua ada hikmahnya yang diceritakan Kang Akri ini bukan sebuah cerita gagah-gagahan tapi mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya bahwa apa yang terjadi apa yang dilakukan Kang Akri zaman dulu dan bisa mengakibatkan kemungkinan yang seperti itu tolong jangan lakukan perlakukan semua makhluk hidup itu sesuai dengan adab yang semestinya ya Kang ya sepakatnya Kang untuk apa namanya kesimpulannya seperti itu yang jelas masih merinding juga katanya terima kasih ya wis pokoknya itu aja iya iya bukan hal yang temen-temen jangan salah ya untuk menceritakan hal ini bukan sesuatu yang gampang ya betul kan Kang? makanya saya butuh sekitar 3 tahun untuk bisa mendapatkan cerita ini dari Kang Akri terima kasih Kang saya mau abob ya wis temen-temen terima kasih banyak dan jangan lupa juga tonton semua video-video dari Samawa Adventure yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan mudah-mudahan bisa ada cerita-cerita horror yang lain menarik dan yang sedikit berbeda dari Samawa Adventure dan yang belum subscribe pancet kaki juga yuk mau gue subscribe videonya emang jarang upload sama kayak Samawa tapi mudah-mudahan bisa upload lagi lah pokoknya terima kasih banyak atas dukungannya buat Samawa dan panjang kaki terima kasih banyak semua yang salah itu datangnya dari kita ya Kang ya iya dan semua hal yang benar itu milik Allah SWT terima kasih salam santai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih